Halo guys, welcome back to Niara Home Youtube Channel Sebelum kita mulai, please klik tombol subscribe, share dan like-nya ya supaya channel ini bisa berkembang Di video kali ini, kita akan membahas tips menata wall dekor estetik Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menata wall dekor di rumah agar terlihat estetik Gaya minimalis umumnya menggunakan sedikit dekorasi tetapi mampu menciptakan focal point yang kuat Cara perfect pair minimalis cocok untuk konsep clean dan minimal look Pasang dua hiasan dinding dengan tema serupa dan sebaiknya berukuran tidak terlalu kecil untuk membuatnya tanpa stand out Simple Great Minimalis Masih dengan tema minimalis, kamu bisa memanjang empat hiasan dinding berukuran sama secara simetris Simple Great Minimalis cocok untuk konsep monochrome dan merupakan cara yang paling simple apabila kamu memiliki lebih dari dua hiasan dinding serupa Classic Great Konsep grid menggunakan layout simple dan sejajar di semua sisi Cara paling sederhana adalah classic grid Memajang hiasan hiasan dinding berukuran sama Memajang hiasan dinding berukuran sama, jarak antar hiasan dinding sama, dan sejajar di segala sisi Kamu bisa menggunakan cara ini untuk permukaan dinding yang cukup luas Centerpiece Grid Konsep centerpiece serupa dengan cara classic grid, hanya saja kamu bisa memadukan hiasan hiasan dinding dengan ukuran berbeda Namun, kamu harus tetap memastikan hiasan dinding dipajang secara simetris dan memiliki garis aksis yang tepat di tengah-tengah Kamu bisa mengkombinasikan hiasan dinding kecil dan hiasan dinding besar lalu dipajang secara seimbang antara sisi kanan dan kiri Mondrian Grid Konsep Mondrian Grid juga serupa dengan cara classic grid yang sejajar di segala sisi Hanya saja, hiasan dinding dipajang secara asimetris dengan ukuran berbeda-beda Tetapi, kesan yang ditampilkan tetap balance Apabila kamu memiliki beberapa hiasan dinding dengan ukuran yang berbeda-beda Kamu bisa mencoba cara ini Sebaiknya, gunakan jenis frame yang sama untuk semua hiasan dinding untuk menghindari salah satu hiasan dinding tanpa menonjol sendiri Klasik Aksis Konsep aksis lebih dinamis dibanding konsep grid Kamu bisa menggunakan cara ini untuk tampilan yang lebih atraktif Memajang hiasan dinding dengan cara classic aksis Biasanya memiliki salah satu sisi yang sejajar Bisa rata bawah atau rata atas Sementara sisi yang lain tidak harus sejajar Dan kamu bisa meng-highlight salah satu hiasan dinding sebagai focal point Spiral Aksis Kalau kamu menginginkan konsep yang lebih dinamis Coba cara spiral aksis Konsep ini terpusat di tengah atau memiliki sisi bagian dalam yang sejajar Sementara sisi bagian luar tidak sejajar Supaya lebih atraktif Kamu bisa menggunakan jenis frame yang berbeda untuk hiasan dinding Misalnya 2 frame berwarna putih dan 2 frame lainnya berwarna coklat Untuk wall dekor yang lebih variatif Internal Aksis Ingin yang lebih dinamis lagi? Coba deh konsep internal aksis Kalau kamu punya banyak hiasan dinding dengan ukuran berbeda-beda Kamu bisa memanjangnya dengan konsep ini Cara ini mampu menciptakan sense of movement Sekilas memang tampak random Tetapi sebenarnya hiasan dinding ini dipajang dengan garis aksis atau sumbu di tengah Kalau diperhatikan Ada sisi bagian dalam hiasan dinding yang sejajar Apabila kamu memiliki ruangan yang cukup luas Kamu bisa berkreasi dengan cara ini Kamu juga bisa meng-highlight salah satu hiasan dinding Dengan menggunakan jenis frame yang berbeda Sehingga tampak semakin dinamis Pajangan dinding Wall dekor tidak harus selalu berupa hiasan dinding yang digantung Kamu bisa meletakkan pajangan berupa lukisan estetik pada rak gantung Atau di atas kredensa ataupun kabinet Hiasan dinding bisa dipadukan dengan jenis pajangan lain Seperti tanaman hias, cermin, atau pernak-pernik lain yang estetik Wall dekor pun menjadi tidak monoton dan terlihat menarik dengan pernak-pernik estetik Kamu juga bisa meletakkan pajangan di atas kredensa Dan memadukannya dengan dekorasi lain seperti vase Bahkan buku yang ditata sedemikian rupa Wall dekor yang satu ini juga menarik Kita bisa menciptakan aksen dengan permainan cat dinding Misalnya membuat bentuk melengkung dengan cat dinding Lalu tambahkan rak gantung dengan tanaman hias Lampu meja dan pajangan lain yang estetik Kamu juga bisa membuat kamar menjadi lebih estetik dengan wall dekor Pasang rak gantung di atas bed head Dan letakkan beberapa hiasan dinding dengan tema yang sama dengan konsep kamar kamu Nah itu tadi beberapa tips menata wall dekor supaya terlihat estetik Semoga bermanfaat untuk kamu yang ingin menata wall dekor di rumah Jangan lupa untuk tonton terus video dari Nia Rahom See you guys on the next video and thank you for watching Terima kasih telah menonton